Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tingwi Oke teman-teman, seperti biasa ya Hari ini saya dapat paketan dari salah satu teman kita Yaitu Bang Sepian Yang beralamat dari Wonogiri Jadi beliau itu adalah seorang peracek Jadi kemarin saya ingin mencoba bagaimana Untuk karakter rasa tembako yang sudah diracek oleh Mas Sepian Jadi ini paketan itu sudah sampai kemarin ya Tapi baru saja saya bisa untuk membuka waktu ini Karena di Temanggung itu baru musim tembako Jadi maaf ya Bang Sepian Oke teman-teman langsung saja kita buka Wow mantap nih Bang Sepian itu juga peratih juga ya teman-teman Tapi saya belum tahu bagaimana hasil racian beliau untuk saat ini Jadi saya mencoba untuk bagaimana mengetahui karakter rasa racian Bantu Sepian hari itu Wow Oke rapat sekali Jadi sudah saya review di Kabupaten Temanggung, Kecamatan Tembara Wow Wah lumayan banyak ini Banyak kan Bang Terima kasih ya tapi sebelumnya Jadi ini tembako racikan Bang Sepian Langsung saja ya teman-teman bagaimana Untuk karakter rasa kita buka Jadi untuk karakternya yaitu dari rajangan Juga lembut sedangnya sedang tidak begitu kecil atau lembut dan juga tidak begitu besar Seperti ini teman-teman Seperti ini Oke dan warna kuning Seperti ini Kuning kemirahan agak gelap ya teman-teman Seperti ini Kemudian untuk tingkat kelembapan juga sedang Seperti ini Ketika pegang juga sedang Kemudian Untuk bau Harum khas rempah-rempah ini Emang sih Beliau meracik tanpa ada saus Tapi dia meracik dengan rempah-rempah Oke Oke kita coba bagaimana untuk karakter rasanya Karena ini dari segi baunya Sudah harum wangi sekali Kemudian saya akan menghisap Oke saya letakkan sini ya Ini Ini Saya letakkan sini ya Wow Mantap ini Bang Sepia Bagaimana untuk karakter rasanya Seperti biasa ya Garet saya balik terlebih dahulu Agar tidak begitu manis Soalnya garet yang sebelah Garet yang Garet yang garis kuning ini Agak manis Saya balik Ini Sangat mudah dan enak juga Dilinting Jadi kadang itu Kembakku itu sulit dilinting Karena disebabkan Terlalu besar rajangan Atau Terlalu remuk Sehingga mau dilinting dengan tangan itu sulit Dan kalau melinting itu harus pakai alat Tapi ini tidak Jadi tanpa alat itu juga mudah Nah kita linting Kita linting lagi Pelan pelan Kita linting Linting Sebesar Seperti biasa Tidak kali Nisapan Jadi ini karakternya itu Soft ya teman-teman Halus Cocok buat pemula juga Kemudian Kemudian tidak nyegrak Juga tidak panas Dan rasanya Itu sedikit pulen Tapi Untuk Ada rasa manisnya Itu tipis Mantap ini Terasa Jadi ini tidak begitu Halus Jadi masih ada rasa Apa namanya Tarikan yang Kuat Di sini Tapi tidak begitu kuat Enak ini Dan ini bisa berdomitasi Pulen Mantap ini teman-teman Enak ini Ini tergolong Mengarah ke Mil-milannya Kokok mel Pembakaran juga bagus Ini teman-teman Sebenarnya Untuk meracek Atau Mengasih tembako Yang rasa-rasa Itu tergantung Dasarannya Tapi kalau cocok Itu bisa enak Kalau tidak Ya nanti Bisa Menyimpang Tapi ini enak Ini sangat Hintar sekali Ini bang sepian Jadi ini katanya Itu dikasih nama Wurwa blend Ini racikan beliau Itu Wurwa blend Nah ini Tapi aroma dan rasa tipis Jadi sekian ya teman-teman Oke Dari segi rajangan Juga sedang Tidak terlalu kecil Juga tidak terlalu besar Kemudian Untuk tingkat kelembapan Juga sedang Kemudian Kalau dilinting Bilang tangan Juga enak Kemudian Untuk bau harum Wangi sekali Kemudian Hisapannya Soft Ringan Ini sangat cocok Bapak pemula Dan tembako ini Berdominasi Agak pulen Wow Oke Terima kasih Mungkin cukup sekian ya teman-teman Sebelumnya Terima kasih Untuk bang sepian Atas racikan Atas racikan Wurwa blend Oke Salam Tingwek Terima kasih Sampai jumpa ya teman-teman